Dari Kementerian Indonesia intinya bukan meminta bantuan, memang prosedurnya itu pemerintah Indonesia akan dibantu oleh pemerintah Saudi Arabia untuk mendistribusikan transportasi dan juga makanan ketika ada di Musdalifah untuk menuju ke Mina. Nah pada proses itu memang kepadatan tidak bisa dihindari banyaknya jumlah jemaah haji, untuk itu memang agak terhambatnya atau terlambatnya jemaah haji untuk dievakuasi atau dibawa menggunakan transportasi sehingga terjadi penumpukan ketika di Musdalifah seperti yang kita ketahui sudah viral. Nah tapi pihak pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri Agama Yahud Khalil Qomas sudah mengajukan protes begitu ke pemerintah Saudi Arabia. Maksudnya protes di sini dalam hal kok bisa waktu di Musdalifah itu ada keterlambatan penjemputan transportasi sehingga jemaah haji Indonesia itu agak terlambat dan akhirnya beberapa jam sempat tertahan di Musdalifah panas-panas dengan makanan yang terbatas. Tapi semuanya sudah ditangani oleh pemerintah Indonesia dan sudah dikoordinasikan ke pemerintah Saudi Arabia agar ke depan di musim haji berikutnya itu bisa teratasi dan tidak ada keterlambatan lagi penjemputan transportasi dari Musdalifah menuju ke Mina.